Intro Halo semuanya, di video kali ini kita bakal review keyboard rexus mx5.1 Rexus mx5.1 merupakan keyboard mekanikal keluaran dari salah satu brand terkenal dari Indonesia, yaitu rexus Keyboard rexus mx5.1 ini merupakan versi revisi dari versi pendahulunya, yaitu rexus mx5 Tentunya sudah diberikan beberapa fitur-fitur baru dan improvement dari rexus Nah, ada satu hal yang menarik dari keyboard ini, yaitu adalah harganya Harganya sendiri bisa dibilang sangat terjangkau untuk sebuah keyboard mekanikal, yaitu kisaran 300 ribuan Dengan harga sempurna ini, fitur-fitur apa sejakah yang ditawarkan oleh rexus? Yaudah, daripada penasaran, mending langsung aja kita ke reviewnya Let's go! Oke teman-teman, mari kita awal review ini dengan melihat tampilan dari rexus mx5.1 terlebih dahulu Bahan dasar material dari keyboard ini adalah plastik ABS Bentuk dan desain dari rexus mx5.1 membuatnya terlihat kuat dan kokoh Oh iya guys, kalau misalnya saya besi dari situs-situs di google, katanya plate dari keyboard ini berbahan dasar besi Tapi kalau menurut saya sendiri sih, kayaknya ini masih berbahan dasar plastik ABS Kalau misalnya kalian tau plate yang berbahan apa, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, nanti bakal saya pin Oh iya teman-teman, hampir kelupaan juga nih Keyboard ini menyediakan keycap spooler dan switch spooler buat ganti-ganti keycap sama switch ya Keyboard ini tergolong sebagai keyboard TKL atau ten-keyless Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang gak tau keyboard TKL itu apa Jadi keyboard TKL itu gampangnya adalah keyboard yang gak punya numpad Numpad itu yang kayak di kalkulator kita yang 1, 2, 3, terus bawahnya 4, 5, 6 Bawahnya 7, 8, 9, terus dibawah 8 ada 0 Nah, itu disebut numpad Keyboard TKL gak punya numpad Keyboard TKL seperti ini cocok banget kalau misalnya kalian gak punya desk atau meja yang besar Atau mungkin kalian mau naruh-naruh bareng-bareng yang lain Lanjut di atas arrow keys ada tulisan CSW dan Legionnaire MX5.1 Nah, kalian notice kan di bawah CSW ini ada lampu-lampu Kalau misalnya caps lock keyboard ini kita nyalain Lampu di bawah C itu bakal nyala Terus kalau misalnya scroll lock kita nyalain Nanti lampu di bawah huruf S akan nyala Dan kalau misalnya kalian nyalain win lock Nanti lampu di bawah W bakal nyala Nah, win lock itu apa sih? Jadi win lock ini adalah fitur biar kalau misalnya kita lagi main game Terus ngeseng aja kemencet Windows Itu nanti task bar nya gak bakal kebuka Dan kalian bisa lanjut gaming dengan aman dan tenang Caranya nyalain fitur win lock gimana? Caranya adalah kalian pencet tombol functions dan tombol windows secara bersamaan Oke teman-teman, jadi ternyata rekaman di bagian sini itu rada mendem Jadi yaudah saya bakal voice over aja Lanjut di bagian font dan key caps nya Teman-teman bisa lihat kalau desain font di key caps nya itu terkesan sangat gaming gitu Sebenernya wajar aja sih, soalnya emang target pemasaran keyboard ini kan para gamer segitu Tapi ya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi Kalau misalnya font nya itu dijadiin simple Pasti lebih banyak orang dari berbagai macam hobi yang beli keyboard ini Tapi ya gapapalah ya, kita hargai aja keputusan rexus Oh iya teman-teman, saat kalian mau membeli keyboard ini Kalian bakal diberi opsi mau beli switch keyboard yang biru, merah, atau coklat Masing-masing switch ini memiliki karakteristik dan sifat-sifatnya sendiri Kalau switch biru itu, keyboardnya bakal clicky dan suaranya rada berisik Kalau switch merah, nanti suaranya bakal lebih kecil Dan rasanya itu linear, jadi gak ada kayak rasa nge-click keyboardnya gitu Kalau switch coklat, itu nanti suaranya mirip-mirip sama merah Tapi masih sedikit memiliki feel neken kayak switch biru Terima kasih telah menonton! Ada juga satu hal yang ngeselin dari keyboard ini Dan sih juga gak habis pikir kenapa rexus melakukan ini Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kabel dari keyboard ini tersolok di bagian kanan Ya, bukan di tengah Ya, mungkin ini bisa jadi nilai plus buat kalian yang PC-nya ditaruh di bagian kanan kalian Tapi ini bisa menjadi salah satu hal yang paling meresahkan kalau misalnya kalian taruh PC kalian di bagian kiri Sebenernya kan gak usah khawatir banget sih sama ini Soalnya kabel dari keyboard ini memang kante panjang Sekitar 2 meter Tapi ya, alangkah baiknya kalian ukur-ukur dulu aja sebelum beli keyboard ini Oh iya teman-teman Kabel dari keyboard ini juga udah dilapisi oleh nilon fiber Jadi udah bagus ya kualitasnya Kita lanjut ke bagian belakang keyboard ini Di bawahnya ada 2 karet biar gak goyang-goyang pas lagi main game Karetnya sendiri udah saya coba buat main game dan hasilnya lumayan bagus kualitasnya Terus di bagian atasnya juga ada 2 senderan buat nambahin kemiringan keyboard kalian Di senderannya sendiri gak ada karet ya Gak kayak di Techwear Phantom 87 Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian belum nonton review Techwear Phantom 87 Jangan lupa ditonton juga ya Siapa tau bisa dijadikan bahan banding-bandingan gitu sama keyboard ini Tampilan-tampilan udah kita cover Sekarang kita bakal lihat fitur-fitur yang ada di keyboard ini Yang pertama keyboard ini adalah keyboard hotswappable Bagi kalian, bagi teman-teman yang gak tau apa arti hotswappable Nah artinya keyboard yang hotswappable itu adalah keyboard yang switchnya bisa kita lepas Entah itu mau diganti atau cuma mau dipersihin Terus kita bisa taruh lagi switchnya atau taruh switch yang baru Tanpa menggunakan alat desolder gitu Nah kalau misalnya sebuah keyboard itu gak hotswappable Buat lepas terus masang switch itu butuh perjuangan guys Nah makanya banyak orang-orang yang beli keyboard Hanya karena keyboardnya itu hotswappable Biar dia bisa diganti switchnya Terus yang kedua dan yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya adalah RGB-nya Untuk RGB di keyboard ini sudah cukup Tapi sebenernya emang rada terbatas Nah kenapa terbatas? Karena pertama hanya ada 6 warna dan hanya ada 11 mode Nah terus kalian juga ngaturnya itu lewat keyboard Karena keyboard ini gak punya software-nya sendiri Nah cara mau ganti-ganti mode-mode RGB-nya gimana? Nah jadi kalian kalau mau ganti mode RGB-nya Kalian pencet vaksin sama insert secara bersamaan Nah itu modenya nanti bakal ganti-ganti guys Terus kalau mau cepat lambatin suatu mode Kalian bisa pencet number function Terus kalian pencet arrow key yang ke kiri sama kanan Kalau kanan itu lebih cepat Kalau kiri itu lebih lambat Terus kalau misalnya kalian mengatur redupnya suatu mode RGB Kalian bisa pencet function sama arrow key yang ke atas dan ke bawah Nah kira-kira itu guys buat RGB-nya Nah ada juga beberapa fitur-fitur rumum yang keren banget Buat sebuah keyboard yang harganya murah Misalnya seperti respon time dari keyboard ini adalah 1 millisecond Terus daya tahan dari keyboard ini per tombol adalah 50 juta kali Nah itulah dia review dari keyboard Rexus MX 5.1 Kesimpulannya keyboard ini keren banget Terutama buat kelas harganya Tapi kalian juga harus pertimbangkan Untuk mengeluarkan sedikit lebih banyak uang Untuk pengalaman yang pasti bakal lebih jauh berbeda Yang pasti bakal lebih jauh berbeda Tapi ya kalau misalnya kalian udah pengen banget beli keyboard ini Silahkan gak ada salahnya Anyways itulah dia video kali ini Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka Dan subscribe biar gak ketinggalan review-review barang murah terbaru Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini